Menteri BUMN, Erick Thohir, melakukan penanaman pohon di lokasi proyek Bakahuni Habur City, Lampung Selatan dalam rangka Bulan Menanam Pohon Nasional. Dalam rangka mendukung Bulan Menanam Pohon Nasional, Kementerian BUMN menginisiasi penanaman pohon secara serentak di 6 titik di Indonesia, salah satu titiknya di Bakahuni, Lampung Selatan. Erick Thohir mengapresiasi seluruh BUMN yang telah mendukung kegiatan Bulan Menanam Pohon Nasional. Terhitung sepanjang tahun 2022, BUMN telah menanam 4.600.000 lebih pohon. Pencapaian ini melampui target yang ditentukan. Pemilihan Bakahuni Habur City untuk dilakukan penanaman pohon juga bertujuan untuk melakukan penghijauan dan turut serta memperindah kawasan wisata. Kita harus berani dalam melakukan langkah perbaikan lingkungan. Kita harus lawan bagaimana tentu penebangan-penebangan ilegal. Kita harus pastikan, kita harus berani atasi, kita atasi bagaimana Indonesia harus dihijaukan kembali untuk anak cucu kita tetapi berkesinambungan dengan ekonomi masyarakat sekitarnya dan juga berkesinambungan tentunya dengan beberapa aset BUMN yang kebetulan kita ingin membangun sebagai kawasan wisata lokal. Dalam kegiatan penanaman pohon serentak itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, mengapresiasi terlaksananya kegiatan yang juga dapat mendukung pembangunan wisata, salah satunya wisata yang ada di kawasan Bakahuni. Kami senang, kami bersyukur, berterima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk Pak Andri tentu saja, adalah kita juga didukung untuk menjadi agen pembangunan di mana harapannya ini bukan saja menjadi pelabuhan, tapi menjadi wilayah yang menjadi titik baru pertumbuhan di Lampung Bagian Selatan. Jadi itu sih yang paling membahagiakan buat kami sebagai korporasi bahwa peran kami menjadi agen pembangunan itu di sini akan dimulai dengan dibukanya wilayah kawasan Siger ini. Selain kegiatan penanaman pohon secara serentak dan mengunjungi pembangunan wisata Harbor City, Erik Thohir juga sekaligus melakukan peresmian Salara Siger Bakahuni. Dari Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.